Sebuah keluarga bersama warga Desa Lidi Kejumatan Rana Mese, Gawatin Manggarai Timur, nekat menggotong jenazah MM menyeberangi derasnya arus air sungai pada Jumat 1 Juli siang. Warga Lidi Theodorus Pamput mengatakan jenazah almarhum MM adalah seorang pensiunan ASN dari Desa Lidi Kejumatan Rana Mese, Gawatin Manggarai Timur. MM mengembuskan lapas terakhirnya deras UDU Dr. Ben Boyeruteng pada Jumat sekirap pukul 1 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jenazah kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Robert. Baik, selamat sore Firda dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini waktu Indonesia Tengah. Di mana dapat saya laporkan bahwa kemarin keluarga bersama ruang warga menggotong jenazah almarhum MM yang meninggal di rumah sakit RSUD Ben Boyeruteng. Lalu dibawa ke Desa Lidi, di mana hendak menuju ke Desa Lidi, tidak ada jembatan di Sungai Wemusur. Sehingga warga bersama dengan keluarga terpaksa menggontong jenazah MM untuk bisa sampai ke rumah duka di Desa Lidi. Di mana dapat dilaporkan bahwa di Sungai Wemusur Hilir itu tidak ada jembatan. Sehingga akses transportasi masyarakat menuju ke tiga desa, yaitu Desa Lidi, Beang Hengcung, dan Saterlenda. Dan juga jalan itu menuju ke sejumlah wilayah di Kabupaten Manggarai. Tapi juga memang tidak ada jembatan sehingga ketika pada saat musim hujan dan terjadi banjir di lokasi tersebut terpaksa arus transportasinya terputus. Dan pada hari kemarin memang tidak terjadi banjir, tetapi karena arus sungai cukup deras dan tidak ada jembatan hubung, apalagi di dasar sungai, di lokasi sungai tersebut, tidak ada asfal ataupun deker plat. Sehingga memang sangat sulit untuk dilalui oleh mobil pengangkut jenazah. Dan masyarakat Lidi sendiri berharap agar pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bisa membangun jembatan. Karena seperti yang dilaporkan tadi bahwa jalan tersebut menuju ke sejumlah desa atau wilayah, dan juga merupakan pengangkut hasil komoditi seperti kemiri, kopi, kekau, cengke, dan lain sebagainya. Demikian, Firda dan sahabat Tribunal. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Rekan Romer. Dari Tribun Forest, selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!